Kho Tema Macem-macem sih gak selalu Gak selalu lagu rohani Walaupun mungkin kayak Spiritualitas, keimanan Salah satu yang juga inspirasi besar Karena kita sampai sekarang pun juga memikirkan Soal hal-hal itu Ada lagu-lagu yang mungkin terasa Pengaruhnya langsung Dari perjuangan kita Mengerti iman kita sendiri Tapi banyak juga sih tema-tema Lain gitu yang tadi ya waktu kecil Tukan tulis tentang global warming Tentang kebaikan gitu Aneh sih tema-tema yang diangkat kadang-kadang Yang romantis juga ada gitu ya Nah iya romantis tuh pas kita remaja Asik, sering juga sih Ada lah ya lagu-lagu Romantis gitu Ada juga sih Karena jadi pertanyaan juga Bukan pertanyaan sih Ada beberapa orang yang penasaran juga Sebenernya kalian tuh mau dibilang sebagai band pop Atau band rohani sih gitu Kayaknya lebih band pop sih Ya mungkin Mungkin kebanyakan orang taunya band pop sih Gak kayak Ya coba mungkin bener kita nulis lagu Kayaknya karena dari kecil juga kayak Influenced banget dengan Pandangan hidup Kristen gitu kan Jadi kayaknya apapun yang kita tulis Maupun kayak tadi tentang Lagu yang lebih romantik Lagu yang tentang cinta pun Pandangan tentang cintanya tuh Terpengaruh besar banget Oleh yang kita pelajari Ya dari iman kita gitu loh Jadi Soalnya gak terlalu Terpisah kayak gitu sih Maksudnya kita bisa nulis lagu Tentang apapun Pengaruh juga ya Iya tapi pandangan hidup kita dari kecil udah Ya udah kayak gitu Jadi apapun yang kita tulis Pasti mau-mau terpengaruh Walaupun selama kita juga Berkarir 5-6 tahun Belum pernah sih di hire Full time sama gereja gitu Untuk bikin musik liturgi Kayak mungkin kayak Jazz Bach atau apa gitu kan Yang kayak bener-bener Bikin musik yang bagus Semangat komposisinya untuk Emang untuk gereja gitu Kita sih Selama ini di Ya di Apa Bekerjakannya sama Ya masyarakat umum Jadi ya Mungkin banyak orang juga taunya Lebih musisi pop gitu Kalau dari sisi itu Cuman kan Mungkin Walaupun Manggung di Iban-Iban Rohani Iban-Iban Gereja itu juga Tetep pake nama yang sama Bertunes gitu Oh iya 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 Jadi makanya muncul pertanyaan kayak gitu Oke oke Iya biasanya gimana ya harusnya Nah Dan Ini yang pengen diungkapkan juga Dan Menurut gue itu Sesuatu yang Apa ya Kenapa sih kalian berani Karena kan ada Mungkin bisa Bisa jadi Berpengaruh ke fans gitu Iya 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 maksud gue kan Banyak juga orang yang masih Pola pikirnya Diskriminatif Iya Oh Mungkin Nah menurut kalian gimana sih Kenapa berane Kayak gitu Kayaknya kita Gak pernah takut O Masa sisa itu bukan sesuatu yang Kita pikirin sih Belgika kaya pelayanan di gereja Dan apa Dari kita kecil Kayak mamapun 더 Kayak kasih kita pertama main musik ku Kayak gig pertama itu di gereja jadi kalian pelayanan disini ya gitu-gitu jadi mungkin itu juga sesuatu yang udah kita terbiasa dan abis itu kita dimasuk ke industri main di industri yang mungkin pop music gitu-gitu gak terlalu berubah sih at least view kita tentang pelayanan di gereja main di konser kayak gini kita gak terlalu ngeliat pengaruhnya oh bakal kehilangan fans atau apa gitu-gitu atau gak tau atau kita belum pernah merasakan persekusi langsung maksudnya at least tidak kayak komen-komen buruk kayak wah kalian ini nih mesejnya terlalu politik gitu karena ya sementara kayaknya belum terlalu gitu maksudnya sepertinya pendengar kita cukup mengerti gitu dan kayaknya mereka pun juga tau bahwa kita dengan iman kita pun kita juga berjuang juga kan ada yang kita mengerti ada yang gak juga sampai sekarang jadi kita juga mengekspresikan apa yang kita percaya dan imani aja gitu sih jadi mungkin ya kita sangat bersyukur sih pendengar kita banyak yang pengertian terus iya kita gak pernah maksain gitu sih maksudnya kita gak pernah maksain semua orang buat kayak harus dengerin nih kita lagu rohani nyanyi semuanya harus dengerin gitu kayaknya gak terlalu gitu sih itu kayaknya emang lebih personal aja kita mau bikin kayak gini misalnya ya yang mau dateng dateng yang gak terlalu pingin juga ya kan sebenernya kalo yang suka silahkan nikmatin kalo lebih suka ya gak usah liat gitu atau gak gak usah oh iya sih maksudnya sekarang yang gak suka iklannya banyak gitu jadi gak mau keliatan gitu kan ya gimana terus dari konser perusahaan sendiri nih King of Kings kan sebagian penjualannya disumbangkan ke hiasan iya kaki tadi gimana sih bisa bikin konsep kayak gini maksudnya bukan konsep kayak gini sih cuman kenapa tergerak untuk charity juga gitu kenapa charity ini gitu ya sejujurnya sih sebenernya kayak networknya itu mama sih mama yang lebih ini ya yang kenal mama yang ngatur yang nemuin kontak-kontaknya yang perlu dihubungi gitu jadi ya waktu mama mungkin kasih tau ke kita gitu gimana kalo kita kerjasama dan supportnya Yayasan Kanker Indonesia gitu menurut itu sih setuju-setuju aja gitu kali ya kalo dalam ini ya mama sih yang banyak nentuin dan ini kan bikin iya iya sih karena obrolan pertamanya sebenernya mama juga suka nanyain kita juga kayak guys pilih yayasan yang kayak kalian pengen lah kayak apa namanya dukung dukung ya untuk support gitu akhirnya kita sempet kumpulin cuma iya sih akhirnya mama yang tergerak banget juga untuk support juga anak-anak dari YKK itu jadi akhirnya kontak kesitu dan untungnya semuanya berjalan lancar sih jadi semoga semoga kekumpul lumayan cukup untuk membantu mereka sih iya bagus sih maksudnya sebenernya kan ini juga konser-konser charity udah konsepnya gak baru ya lebih bagus juga kalo bisa kontribusi langsung kan ini ada pertanyaan yang seneng-seneng juga nih oke misalkan nih kalian pernah gak sih ditawarin sama band lain untuk untuk gabung ke band itu ada gak sih yang pernah kayak gitu oh pernah kayaknya Mada tapi pernah mau ikut audisi vokalis Niji sih gak tau bercanda tuh bukan bercanda tapi ber kepikiran kayak Niji dari vokalis baru dan ke depan gue tuh suka banget sama Niji terus kayak kayak secara vokal gue bisa kayak ngambil yang falset-falsetnya gitu jadi gue kayak kayak seru juga nih gitu kalo misalnya ada side projectnya gue ngikut Niji tapi kayak akhir-akhirnya mikir kayak akhir-akhir bertiga udah nyambung banget gitu jadwalnya sibuk sih Niji jadwalnya sibuk jadwal juga strok gitu kan ngapukin gitu terus ya jadi sih paling itu makanya di luar itu juga gue sempet mau sebelum di overchance ada tuh gue sempet mau ngambil sesionan sama temen ini musik juga serius sempet ditawarin gue gak mau tadinya Mada kita dukung banget kalo dia mau vokalis Niji karena kayak bakal menghidupi mimpi masa kanak-kanak ya kan oh emang ada cita-cita dari kecilnya jadi vokalis iya dulu dengerin Niji cita-citanya buat gantiin ke kiri iya gue lumayan ini sih fans banget tapi udah pasti bentrok lah kalo misalkan ah pernah gak ya? terus kalo gue misalnya misalnya lu dapet Niji gitu terus kalo gue tanya gimana Matt? gue ngasih Niji overchance sih paling pernah ini sih jadi kayak Mika suruh-suruh kayak lo harusnya ko lepet sama ini nih kayak misalnya di soundcloud ada Jason Muntario atau Mika bilang suka Enrico Octaviano temennya Mika harusnya lu kalo bikin lagu produk sih sama dia nih gitu-gitulah cuma balik lagi ke itu sih karena kita masing-masing tuh songwriter dan masing-masing tuh bikinnya beda-beda banget dan aku aku merasanya kayak selama ini banyak musik overchance yang aku kayak produce jadi aku ngerti banget soundnya aku kayak gimana jadi kalo Mada tuh dateng bilang Mika ayo bikin lagu kayak gini nih gue pinginnya soundnya early 2000 2000 jadi mendingan aku rekomen ke Mada Matt lo kontak sini aja kayak Ruben ya kayak tadi itu Ben lo kontak sini aja dia iya suka lagu-lagu kayak gini nih pasti bagus deh collabnya mungkin kedepannya bakal ada kolaborasi yang lebih sendiri gitu ya sebagai songwriter gitu tapi ditawarin gak sih kita pingin-pingin aja paling yang paling jauh itu si Mada gimana gimana gak digaji sih gak mau ada gak sih kalo dari saudara-saudara yang lain punya keinginan juga untuk aku pengen juga nih main di band ini selain abertunes yang keinginannya paling... kita di kantor kita main di band lain gitu ya kadang suka ngebayangin kebayangin formasi grup yukani damen lo gitu kayak 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 kebayangin pengen bikin atau gak pengen nulisin lagu dengan pemainnya siapa-siapa-siapa aja gitu itu suka-suka kayak gitu sih kadang-kadang super group gitu loh iya kayak antara bikin all star atau kayak kayak coba siapa top hati main sama Bryan Blade sama Becca Stevens digabung gitu-gitu kayak mungkin kadang-kadang gak all star juga gak kayak drummer favorit siapa basis siapa cuman kayak coba mereka satu band gitu suka bayang-bayangin di kepala gitu kadang-kadang iya bener sih lu ada yang mau disampaikan lagi gak apa? ada yang mau dipromosiin proyek-proyek mendatang apa gimana? tentang jurnal musik dong jurnal musik harusnya sekarang lebih bagus gak? buat wartawan musik yang sudah langka keberadaan buat wartawan musik yang ngomong buat wartawan musik yang sudah jarak udah dikit emang sempet punya kepikiran kayak gitu eh sempet kepikiran wartawan musik sekarang udah langka iya oke lama-lama kurang dan yang datar suka gak niat wartawan musik yang wartawan musik yang masih passionate sih kayaknya emang udah dikit kayaknya banyakan orang jadi agak ya pekerjaan formalitas aja kadang-kadang apalagi kita mungkin ya mungkin dunianya lebih pop maksudnya kalaupun ketemu media ketemu media yang pop culture banget jadi gak pernah kita rasa ditanya tentang musiknya tuh sesuai yang kita mau omongin dari musik kita gitu pokoknya ditanya fashion taste iya kayak ditanya musik eh lagunya tentang apa setelah itu ditanya iya kebiasaan aneh kali ini apa sih gitu padahal mungkin bakal jauh lebih seneng kita sebagai musisi kalo lebih sering ditanya lebih sering ketemu orang yang bener-bener pengen tau apa yang kita maksud dari lirik yang kita tulis gitu kenapa mainnya di E Mayor sedangkan tidak di Des kenapa mau guna sih itu sih iya 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 seru juga kan seru sih emang lumayan sih sebenernya kita di jalurmusik.com ini emang bahasnya sebenernya mau kayak gitu nah cuman kalo sebenernya gua banyak nih list pertanyaan cuman gua takutnya ini akan waktunya terlalu melek oke jadi kayaknya nanti mungkin kalo misalkan kalian masih interview lagi masih minat untuk interview lagi boleh sih soalnya beberapa kali juga gua dateng ke misalkan nih ada press rilis ada rilis single gitu artisnya gua dateng nih terus ada apa jurnalis lain kan jurnalis lain mereka ke wawancara yang di wawancara tuh kok lagi deket sama ini nah iya seru sih hahaha cuman kayak gak penting gitu apa suka ya sama si itu suka ya gitu iya iya bener 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 bukan dari sisi yang cuman kita doang yang makanya kan langka bener udah mulai langka sih iya langka buat orang pengen cari tau hehehe harus subscribe ya karena gua kayaknya di media baru ketemu dua dua dari selama bintang itu dia masih lumayan nanyanya masih dia dengerin dulu baru dia tanya-tanya satu lagi satu satu penye radio radio iya radio masih ada yang dengerin kurang sih masih harus nambah terus lu dong ben nambah jadi jurnalis masih so-soan kalah gua sama peter hehehe kalah-kalah gua juga kenang karena gua merasa kayak gitu juga makanya gua mau bikin kan gua yang bikin iya ruben peter channel iya gua sama Gregor gak sepupu iya gak hehehe serius serius bener kan kan tadi udah dibahas lu gak denger lu gak denger lu gak denger enggak kan karbun banget ya tadi gua lagi di toilet keli oh iya bener-bener atau gak lagi di luar mana iya jadi mereka bener-bener sepupu banget abis-abis sepupu deket iya orang tua kita ada kakak hehehe hehehe iya saya hampir dikasih kontaknya ini hubungin aja ke Grego gitu hampir dikasih ruben hampir dikasih kontak Grego ke gua iya oh udah ada gitu oh udah ada gua udah ini dulu kali ya maksudnya kalo emang bener-bener emang berminat untuk bahasa yang dalem mendingan kita atur yang lebih itu aja boleh 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 deh lu ini kan di rumahnya Grego lu sering main ya hehehe enggak belum pernah sih bro belum pernah iya bisa sih yang gua kontaknya kemana ya iya boleh atur sepupu sendiri nanti bisa kok gampang kita coba atur ya sekarang untuk saat ini oke thank you